Intro 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 Sampai itu mau ekstrim pisang Intro 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 Halo teman-teman hari ini hari minggu pukul 10 pagi Ini adalah hari keempat Salju Tebel kaini Sekarang disini suhunya Minus 12 Tapi ada matahari jadi gak terlalu dingin Tuh Emang Kalau ada salju sama matahari itu Kombinasi yang tepat ya Kalau buat keluarga ku untuk jalan-jalan keluar Intro Intro Jadi kami akan datang ke suatu tempat yang belakangan ini baru aja sekali kami datang nih Setelah kami setahun tinggal disini Dan kayaknya menarik untuk dikunjungi kalau sudah musim dingin atau winter seperti ini Gitu Jadi ikuti kami terus ya Intro Nah ini adalah skuter yang biasanya Dipakai sama orang sini Untuk kepergian Tapi gak difungsikan kalau lagi winter Tapi kayaknya ini belum diambil deh sama perusahaannya Kasian tertutup salju Adios Intro Intro Sekarang kita lagi ada di wilayah mustame nanti dari halte mustame kita akan naik list nomor 23 tujuan ke busiam tapi nanti cuma 3 atau 4 tempat hentian untuk sampai ke tempat tujuan kami ini jadi terus ya beberapa hari yang lalu aku dateng kesini belum seputih ini sekarang menasal di semua selamat menikmati ini di habisnya nomor 23 jurusan sebuah busiam kosong wow jadi di bus itu kita gak perlu khawatir kedihinan karena biasanya dilengkapi juga dengan heater di dalam selamat menikmati jadi setelah turun dari bis kita masih lanjut jalan kaki masuk ke dalam hutan tempatnya di dalam sana sebentar lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Main ski, main snowboard Bisa juga rental alat untuk ski dan snowboard Ada kursenya juga Dan kita juga bisa menikmati Fasilitas lift yang ada disana Cuman bayar ya Tapi memang si Nome Snow Park ini Belum buka, dia akan buka nanti Tanggal 9 Desember mendatang Jadi sekarang kami akan Main papan seluncur tipis-tipis aja Sambil bermain salju Gitu Ini adalah mesin buat Bikin salju buatan kayaknya Ya saljunya beda ya Kalau salju disini yang buatan lebih kuning warnanya Kalau salju yang beneran Yang turun dari langit Dia lebih bersih-bersih Nah sekarang Kami mau coba Berseluncur di Arena yang sebelah sana Let's go Berseluncur di Nah tadi aku udah coba Meluncur sama anak aku Sekarang aku mau coba Meluncur sendiri Capet juga ya Naik turun Naik turun Dia Gitu aja Sampai jumpa Oh my god Oh my god Oh my god Nah, jadi karena anakku udah mulai ke lahan, naik turun bukit, sekarang kami lanjut menyusuri hutan lagi. Sekarang kita mau menuju ke spot selanjutnya. Ke bukit-bukit yang kecil-kecil aja di belakang Bukit Besar ini. Ini salah satu spot yang bagus. Salah satu hal yang aku suka dari tali ini adalah dia banyak hutan kotaknya. Jadi walaupun hutan seperti ini kayak jauh dari mana-mana, tapi sebenarnya akses untuk menjangkau tempat ini itu gampang banget. Bahkan terlewati oleh kendaraan umum. Dan bagi aku yang seneng dengan taman, pepohonan, seneng banget sih tinggal di sini. Jadi dia adalah terowongan di bawah jalan raya. Wah ada ekonya. Hai! 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 Ada ekonya. Nyambung ke hutan Nome di sebelahnya. Langsung jalan lagi ya. Spot selanjutnya yang mau kita tuju adalah kita naik bukit sedikit. Kemudian di sana ada di belakangnya ada bukit-bukit kecil. Kayaknya untuk pakai pepan seluncur, anak kecil itu lebih aman. Let's go! Tuh, astagfirullahaladzim ini. Astagfirullahaladzim, sumpah itu mau S3 bisa. Waktu itu sayang banget anakku kayaknya udah nggak mau buat main lagi. Dan dia mau pulang dan akhirnya kita pulang. Tapi insya Allah next time kita akan balik lagi ke tempat ini. Untuk bersuluncur dan bermain salju lagi. Dan semoga next time timingnya di Nome Snow Park ini udah buka ya. Sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani kami untuk bermain salju di sini. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.